Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas berita terkait Sandiaga Uno Sandiaga Uno adalah mantan calon wakil presiden yang menampingi Prabowo Subianto pada Pilpres 2019 ada dua kabar yang menarik teman-teman yang akan kita bahas hari ini yaitu terkait Sandiaga Uno siap menjadi jurkam pada Pilkada di 2020 karena sebentar lagi kita masuk di 2020 tentunya akan ada perhelatan akbar yaitu terkait dengan Pilkada dan Sandiaga Uno siap untuk menjadi jurkam yang nanti tentunya akan dikoordinasi oleh teman-teman di DPP dan kabar yang kedua teman-teman bahwa Sandiaga Uno akan meluncurkan aplikasi relawan siaga apa itu aplikasi relawan siaga akan kita bahas yang berikutnya namun sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tenang lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami diminta jari juru kampanye di Pilkada 2020 Sandiaga Uno menyatakan siap Sandiaga Uno mengaku ditawari untuk menjadi juru kampanye di beberapa daerah dalam Pilkada 2020 Sandiaga Uno mengaku siap membantu dalam perhelatan Pilkada tersebut saya siap ada beberapa daerah yang meminta untuk saya jadi juru kampanye daerah saya siap dan tentunya itu nanti dikoordinasikan sama teman-teman di DPP ujar Sandiaga Uno di Kuningan, Sirimol, Jakarta Selatan pada hari Jumat 8 November 2019 Sandiaga Uno mengatakan saat ini dia belum diberi tugas dan target di dalam Partai Gerindra namun Sandiaga mengatakan terus bergerak untuk ikut membangun ekonomi rakyat saya belum ada tugas yang diberikan belum ada target yang diberikan kepada saya tapi saya terus bergerak hal ini adalah bagian daripada membangun ekonomi rakyat kata Sandiaga Uno Sandiaga juga mengatakan tidak ada masalah terkait posisi apa yang diberikan kepadanya Sandi mengaku siap menjalankan tugas dan posisi yang dipilih oleh Prabowo Subianto Gerindra adalah rumah kita bersama rumah saya untuk memberikan bakti saya jadi saya tidak mau posisi di mana di mana saja diberikan tugas oleh Pak Prabowo yang sekarang sudah menjadi Menteri Pertahanan saya siap kata Sandiaga Uno nah itu teman-teman pernyataan yang disampaikan oleh Sandiaga Uno bahwa beliau siap menjalankan tugas termasuk di dalamnya adalah sebagai jurkam jurukampanye yang mensukseskan kader-kader Partai Gerindra yang masuk atau ikut berkontestasi baik dalam pemilihan gubernur kemudian wali kota, bupati, dan sebagainya intinya Sandiaga Uno siap menjadi jurukampanye yang tentunya nanti akan dikoordinasikan oleh teman-teman di DPP Partai Gerindra kemudian berita yang kedua yaitu bahwa Sandiaga Uno akan meluncurkan Aplikasi Relawan Siaga apa itu Aplikasi Relawan Siaga? nah teman-teman kalau kita melihat di sebuah media online ini Sandiaga Uno memang akan meluncurkan Aplikasi Relawan Siaga mantan calon Wakil Presiden Sandiaga Uno meluncurkan 23 Relawan Siaga untuk kemanusiaan yang tergabung dalam Aplikasi Siaga sebuah Aplikasi Relawan Pertama di Indonesia di hari pahlawan ini kami bersyukur Relawan Siaga diluncurkan ini adalah Aplikasi Relawan berbasis teknologi digital untuk meningkatkan nilai luhur bangsa kata Sandiaga Uno dalam acara Inaugurasi Siaga di Jakarta pada hari Minggu 10 November 2019 dalam rangka Hari Pahlawan Sandiaga Uno mengatakan bahwa Relawan Siaga diharapkan bisa kembali melahirkan budaya dan nilai luhur warisan bangsa seperti budaya saling peduli toleransi dan gotong royong Politikus Partai Gerindra itu menjelaskan Aplikasi Siaga menarjetkan 500.000 Relawan dapat segera bergabung harapannya Relawan akan siap terlebih dahulu sebelum aplikasi Siaga dirilis pada awal tahun 2020 ini menunjukkan bahwa inovasi dapat melestarikan nilai luhur bangsa kata Sandiaga Uno di sisi lain teman-teman Sandiaga Uno juga berharap Relawan Siaga bisa menjadi perekat bangsa dan merajut kembali masyarakat hal ini dikatakan terkait fenomena polarisasi masyarakat sebagai dampak dari kontestasi demokrasi di tahun politik 2019 saya yakin hal kecil tidak perlu jadi pemecah belah jadikan jalan berbangsa dan bernegara kata Sandiaga Uno itulah teman-teman aplikasi Siaga yang akan diluncurkan oleh Sandiaga Uno pada awal tahun 2020 targetnya ada 500.000 Relawan yang nanti bergabung di Relawan Aplikasi Siaga yang tugasnya tentu Relawan ini adalah bagian dari misi kemanusiaan untuk membantu sesama anak bangsa dan ini bisa menjadi perekat bisa menjadi pemersatu antarbangsa yang kemarin terpolarisasi akibat demokrasi akibat Pilpres 2019 nah ini adalah cara yang citu yang akan diluncurkan Sandiaga Uno dalam rangka untuk membangun komunikasi membangun persatuan dan kesatuan antara anak bangsa nah itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini dan sekali lagi jangan lupa teman-teman untuk tetap like subscribe dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati